Intro Berdasarkan data jumlah pasien yang terkonfirmasi COVID-19 di kota Tarakan sudah mencapai 65 orang yang masih menjalani perawatan hingga Senin 28 Juni Adapun dari data yang dirilis saat gas COVID-19 kota Tarakan jumlah pasien mengalami peningkatan sejak beberapa hari terakhir dimana pada Senin 28 Juni terdapat tambahan 10 pasien tanpa ada pasien yang sembuh sementara pada Minggu 27 Juni ada penambahan 4 pasien dan 8 pasien yang sembuh Jurubicara saat gas COVID-19 kota Tarakan Dr. Devi Ika Inriarti mengatakan saat ini jumlah titik keramaian di kota Tarakan cukup banyak apalagi sedang berlangsung momen piala Eropa sehingga banyak masyarakat yang menggelar nonton bareng namun ia mengaku belum menemukan adanya kluster tersebut karena kebanyakan kasus dinominasi oleh pelaku perjalanan dari jalur udara yaitu pendatang dengan status daerah zona hitam dan zona merah Adapun transmisi lokal dan kontak erat ada di urutan kedua dari penambahan jumlah kasus di kota Tarakan terutama kontak erat dari pasien yang positif dari yang orang tanpa gejala hingga dengan gejala ia pun mengingatkan kembali saat ini kecenderungan di daerah lain terkait jumlah konfirmasi kasus positif terjadi peningkatan yang cukup signifikan meskipun saat ini belum ada pengetatan dari pemerintah untuk melarang dibukanya kafe rumah makan maupun tempat-tempat keramaian ia meminta masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan pelaksanaan operasi justisi juga akan terus dilakukan terutama di momen-momen yang memicu penambahan kasus namun diakuinya operasi justisi ini juga tidak bisa maksimal melakukan pengawasan di semua tempat di waktu yang bersamaan hal tersebut dikarenakan terbatasnya personel pengawasan pun hanya dilakukan di satu persatu lokasi keramaian secara bergantian Jan Nuryansyah melaporkan terima kasih Terima kasih.